Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat petani semuanya Kembali berjumpa dengan saya di Talam Bukit Channel Channel yang membahas informasi seputar dunia pertanian Nah ini saya lihat ada petani yang sedang melakukan pemupukan Ini ya pemupukan Tadi ini pupuknya kita lihat Jadi ini ada pupuk Tapi ini pemupukannya ada dua orang nih ya teman-teman Yang satu ini manual Itu menggunakan timba biasa seperti yang biasa petani lakukan Tapi yang satu lagi itu menggunakan alat kayaknya Menggunakan alat bantu Itu sudah habis kayaknya Apanya pupuknya Nanti kita akan coba lihat alat Pemupukannya seperti apa Kemudian cara menggunakannya bagaimana ya Jadi jangan kemana-mana sobat semuanya Ikuti terus video ini Mudah-mudahan videonya nanti bisa Bermanfaat buat anda semuanya ya Oke sobat semuanya jadi ini Pak tekat lagi mupuk Menggunakan alat ya Kita lihat dulu prosesnya Ini menggunakan pupuk Jadi ini menggunakan tanki Nah ini ada Sarangan Jadi apa fungsinya sarangan ini pak Supaya yang terlihat ini Yang gumpal-gumpal ini gak masuk Kalau masuk ini bisa Oh iya jadi Menggunakan ram seperti ini Kawat besi ini Ini tujuannya untuk menyaring yang besar-besar ini sobat Supaya tidak Apa ya Mengganggu pengeluarannya nanti Macet kalau ada yang besar Nah ini cara yang efektif juga Jadi gak perlu dipilih-pilih lagi Langsung saja di Kasih masuk ya pak ya Nah itu Ternyata ada yang Menggumpal Ini tidak bisa ya Tidak bisa Diambil Diambil Ini alatnya buat sendiri pak Buat sendiri Nah ya jadi petaninya buat sendiri Teman-teman Jadi nanti Tanki bekas Oh tanki bekas yang digunakan Kita lihat Ini alatnya Sobat Nanti kita mau tanya Bagaimana cara kerjanya Ini ada ujungnya Seperti ini Oh ini ada kayak Bemper depan Ya mungkin supaya jatuhnya Langsung Ke bawah Sudah lama pak Pak pakai alat seperti ini Ya Kayaknya ya sudah lama Ada Dua tahunan pak Ya sudah dua tahun Pak TKT ini Menggunakan alat Bantu Menggunakan ini Ini gimana Dibandingkan manual Menurut sampean pak Ya bisa Satu banding lima ini Satu banding lima ya Ya Soalnya kalau satu orang itu Dari setengah hari itu Dapat empat Koli Empat sat Oh begitu ya Jadi setengah hari Mampu empat Karung Empat karung Menggunakan alat ini Setengah hari pak Setengah hari Kalau manual satu orang satu hari Satu hari dua sak Dua sak ya Satu hari itu Wah luar biasa Berarti perbandingannya sangat jauh Dibandingkan yang Apa namanya Yang manual Ini sudah penuh pak ya Sudah Oke Ini mau tanya-tanya dulu sedikit pak Tekad Oke Jadi ini tanknya dari Tanki bekas Tanki bekas Blower Blower Terus ini Gimana cara kerjanya pak Tekad Ya ini Ini ban motor bekas juga Dalamnya dikasih Kawat Dibikin spiral Kawat biasa atau kawat gimana pak Biasa Berarti dibikin spiral ya Ya Jadi ini teman-teman Ini Ban motor Ban motor ya pak ya Ban motor yang masih Bekas ya Bekas tapi Tidak sobek Artinya utuh Tadi lihat-lihat gimana Ternyata ini ban Ban utuh Terus dalamnya dikasih spiral ya Oh iya ini teman-teman terasa Jadi tujuannya Supaya bisa Lentur nih Ini kan tetap Tetap Bulat gitu loh ya pak ya Iya Tetap bulat Terus ini apa ini pak Ini Alat untuk Nyumpet nih Untuk nutup Supaya anda Ini Supaya anda Keluar Oh Kontrolnya disini teman-teman Jadi Tuh ya kita lihat Ada Ah ini keluar nih Nah ini Keluar disini Jadi pakai gimana pak Pak pakai Pakai jempol Oh iya Jadi nanti Kontrolnya pakai ini Langsung keluar sini pak ya Iya Nah ini untuk gagangnya Berapa meter Ini 75 cm Ini 75 cm ya teman-teman Kalau mau bikin Terus untuk tekukan ini Berapa cm pak Ini sekitar 25 cm 25 cm Oke Terus ini Ada seperti ini pak pak Fungsinya untuk Menahan supaya Tidak terlalu beras Supaya Ini Apa itu jauh Supaya Anu ya Pupuknya tidak Meluncur ke depan Tapi ke bawah Iya Oke Supaya ngumpul Ya jadi itu teman-teman Nanti kita lihat Prakteknya ya Jadi seperti ini Prakteknya Menggunakan Arat bantu Pupuk Sangat cepat Sangat cepat Cepat sekali teman-teman ya Dibandingkan yang manual Nih Kalau sistem manual Seperti ini Yang Yang Pakai Sistem Apa Gendong itu Yang sana Itu jalan terus Yang ini Menggunakan Sistem manual Pada umumnya ya Jadi Menggunakan tangan Dan timbah Ya ini Seperti ini Nah itu Jadi cepat ya Jalan terus Dan tidak 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 Yang capek Kalau pakai timbah itu Tidak capek orangnya Ini di Gendong Oke Oke sobat semuanya ya Itu saja video dari saya Itu saja video dari saya Mudah-mudahan Membantu anda semua Dalam Melakukan kegiatan Pengupukan Sampai jumpa Di video-video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa